besok itu rencananya Pak Menhub dan jajah-jajah itu akan diterbang 2 dari Silambari. Nah untuk tiket untuk mudik itu tanggal 27 sampai tanggal 30 itu sudah habis. Nah kalau harus balik itu dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Kalau sudah habis-habisnya? Untuk schedule besok sendiri gimana? Sekedah jauh 10 dari Jepang, jam 11.30 dari Silambari. Dan disitu langsung ada remungan Pak Menteri? Ya besok Pak Menhub penencananya landing di Silambari. Kemudian sholat Jumat di Jepang Salam sekaligus ada pembagian sebelah kembali masyarakat sekitar. Kalau persiapannya nggak ada persiapan khusus? Nggak, kita cuma tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga menstandarkan persiapannya yang ada. Seperti keputusan untuk penumpangan pada ujungnya. Berarti antusiasnya cukup tinggi ya Pak? Alhamdulillah, mungkin juga bertempatan pada saat mudik, bulan puas, mudik, kebaran, sebagainya. Kalau saran penumpang dari SE yang terbaru, itu kalau sudah vaksin booster, nggak perlu pakai PCR ataupun antigen. Nah, kalau dua kali itu harus pakai antigen, kecuali yang di bawah 18 tahun, itu nggak perlu. 16 sampai 18 tahun. Kalau satu kali pakai antigen untuk yang 16, kalau yang di atas 18 itu pakai PCR. Jadi Pak Antik Air ini rencananya berapa kali per minggu? Delina, pasti. Kalau sekian hari ini? Dengan. Itu pesawat berapa kompositas ya? Seperti yang kemarin di 140-an. 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 140-an sini ya. Tim Harian Pagi Lingkau Post Channel mengabarkan. Terima kasih telah menonton!